Ya Pak Pirsa sebelum kita lanjutkan dialog kita, saya mau ajak Anda untuk melihat seperti apa aktivitas dari Capres 02 Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara Jakarta. Adarkan kami Rehana Mezia. Rehana, seperti apa? Apa saja agenda Prabowo Subianto pada hari ini? Ya baik, selamat siang Putri dan juga Pak Pirsa. Usai menyelenggarakan pemilu serentak di tahun 2024. Tidaknya saat ini rakyat Indonesia sedang menunggu siapa sebetulnya calon presiden maupun calon wakil presiden yang nantinya akan menjabat dan juga akan memimpin Indonesia selama 5 tahun mendatang. Ada pula memang salah satu pilihan dari masyarakat yang kini dari nomor urut 2 ada Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka yang mana dapat kami informasikan bahwasannya dari tadi pagi bahkan hingga saat ini kami terus memantau di rumah kediaman milik calon presiden nomor urut 2. Kini ada Prabowo Subianto yang mana tadi juga sedari pagi memang tidak adanya aktivitas yang menonjol baik itu kehadiran daripada relawan, ketua parpo maupun dari para sekjen begitu di hari ini. Dan kemudian juga tadi kami sempat mendapatkan informasi bahwasannya nanti pada jam 11 siang Prabowo Subianto ini akan mengunjungi makam. Yang kini akan menyekar maksud kami begitu, yang kini ke Tanah Kusi dan juga ke Karet Bipak yang kini mengunjungi makam Ibu Dora dan juga Bapak Sumirto yang mana hal tersebut juga memang dapat kami informasikan di hari ini pada jam 11 dan akan bertolak dari kediamannya yang ada di Widya Chandra. Kemudian juga di halaman rumahnya sendiri saat ini pemirsa masih ada banyak karangan bunga yang bertuliskan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan juga calon wakil presiden. Jika menyinggung sedikit mengenai di hari ini pemirsa bahwasannya kami juga mendapatkan informasi Prabowo ini juga akan begiat kembali lagi sebagai main handan. Di hari kemarin jika kita lihat putri dan juga pemirsa di halaman rumah milik Prabowo Subianto ini juga ada banyak sekali dipadati oleh para relawan namun di hari ini juga masih terlihat dari kaca Anda mungkin sedikit sepi begitu ataupun kosong. Kemudian juga sementara itu sejumlah elit politik juga diketahui berkumpul di rumah kediapan Prabowo Subianto untuk melihat quick count ataupun memantau bersama-sama quick count begitu setelah menyoblos dari hambalang. Berbicara mengenai quick count itu sendiri sejumlah lembaga survei juga memang telah merilis hasil quick count yang memang dilaksanakan dari hari kemarin. Di mana hasilnya putri dan juga pemirsa posisi teratas yang kini jatuh kepada Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka salah satunya yang mengadakan survei yakini dari lembaga survei Indonesia ataupun LSI. Di mana dari hasil surveinya sendiri yang mengatakan ada 58,16 persen suara yang jatuh kepada Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Tentu saja pemirsa hasil quick count ini bukan hasil resmi dari KPU dan kita juga masih harus terus menunggu hingga nanti akhirnya pada tanggal 20 Maret 2024 nanti KPU akan mengumumkan siapa sebetulnya calon presiden dan juga calon pikir presiden yang kemudian nanti akan menjabat dan juga akan memimpin Indonesia dalam 5 tahun mendatang. Ada pola untuk pergeseran ataupun pergantian kekuasaan nantinya akan dilakukan pada bulan Oktober 2024 namun memang hasil dari lembaga survei dengan KPU ini diketahui tidak jauh berbeda begitu putri dan juga pemirsa. Menyinggung di hari kemarin setelah melakukan pencublosan Prabowo Subianto juga melakukan kunjungan ke Istora Senayan gitu untuk memantau quick count. Dalam piratonya tersebut Prabowo juga kemudian mengungkapkan bahwasannya dirinya bersama Gibran ini memang unggul dalam quick count Pilpres 2024 namun ia juga meminta untuk seluruh para pendukung dari Prabowo dan juga Gibran untuk 02 ini atas tidak jumawa begitu dengan hasil sementara perhitungan cepat si jauh ini. Prabowo juga mengungkapkan kemenangan ini memang milik seluruh masyarakat Indonesia dan ia juga berjanji akan merangkul semua unsur yang ada di masyarakat. Lebih lanjut lagi Prabowo juga menjelaskan bahwa Indonesia di hari ini pemirsa tidak lepas dari adanya tokoh-tokoh nasional ataupun presiden-presiden yang memang telah memimpin Indonesia di masa sebelumnya. Mengenai Pilpres dua putaran sendiri jika memang Pilpres satu putaran dilaksanakan maka pemirsa pemungkutan suara hanya akan dilakukan satu kali ya kini di hari kemarin tanggal 14 Februari 2023 namun jika mengharuskan dua putaran maka pemungkutan suara akan kembali dilakukan nanti pada tanggal 26 Juni 2024. Tentunya kami juga masih akan terus memantau bersama demikian informasi yang dapat disampaikan dari Kertanegara saya kembalikan kepada Anda di studio putri. Terima kasih Rehana Mezia melaporkan langsung dari rumah Prabowo Subianto di Kertanegara Jakarta. Baik kita mau lanjutkan obrolan kita tadi mungkin saya mau kemas Kennedy ini benar ya mas kekuatan personal ini tidak selalu sejalan dengan kekuatan partai kalau kita bandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya bagaimana dengan pemilu kali ini? Ya memang di pemilu kali ini yang menarik adalah bagaimana kotel efek Pak Prabowo ke Gerindra setidaknya berdasarkan data sementara quick count ini Gerindra tidak dominan gitu loh di hasil pilek kali ini. Di posisi ketiga gitu saat ini meskipun Pak Prabowo menang gitu loh. Itu menunjukkan di pemilu kali ini fenomena kotel efek itu tidak bekerja secara maksimal gitu. Padahal kalau kita melihat dua setidaknya sampai empat pemilu sebelumnya di mana Pak SBY itu berhasil mendongkrak suara Demokrat dan kemudian Pak Jokowi berhasil mendongkrak suara PDIP gitu menjadi pemenang pemilu gitu loh. Jadi tapi di pemilu kali ini juga karena pilek dan pilpres dilakukan berbarengan sedangkan perhatian masyarakat dan juga media itu sangat didominasi oleh pertarungan di pilpres. Sehingga pilek ini fokusnya orang sangat terbelah gitu loh dan cenderung tidak terlalu terlihat gitu loh maksudnya. Ini berakibat pada apa yang dilakukan oleh caleg-caleg cenderung tidak banyak disorot oleh media gitu loh. Itu yang menyebabkan juga bagaimana pilek ini kurang ramai gitu ditanggapi oleh masyarakat. Sehingga mereka cenderung kembali ke status quo saya biasa milih ini. Jadi kalau kita lihat pola sementara ini tidak ada pergeseran berarti ya dari hasil pilek 2019 dengan pilek 2024. Nah tapi kan kalau kita lihat mungkin Gerindra tidak yang puncaknya begitu ya. Tidak Prabowo tidak membawa Gerindra menjadi yang pertama tapi paling tidak kan suara Gerindra ini meningkat kalau dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Nah apakah faktornya karena Prabowo atau ada figur-figur lain atau ada faktor lain? Itu faktor Pak Prabowo menjadi pendongkrak gitu suara dari Gerindra ini gitu. Karena tapi kan cenderung terfragmentasi gitu. Di tiga posisi teratas ini cenderung agak berimbang meskipun PDIP menjadi pemenang. Kedua di Golkar menu data sementara. Kemudian baru Gerindra gitu loh di posisi ketiga. Jadi ini akan menarik melihat komposisi di peta perimbangan kekuatan di parlemen berikutnya. Ini akan seperti apa siapa yang apakah sebesar apa koalisi oposisi dan juga koalisi pendukung pemerintah di parlemen selanjutnya. Kalau kita melihat dari data sementara ini gitu. Dan tentu saja tradisi elit kita sangat cair. Biasanya sangat terbuka untuk berkomunikasi meskipun ada dua partai yang belum ada sejarahnya untuk berkoalisi. yakni PDIP dan PKS. Tapi untuk kasus di pemerintahan selanjutnya tentu kita akan melihat jalur-jalur komunikasi akan terbuka. Yang menarik untuk saya cermatin ke depannya adalah bagaimana siapa yang akan membuka komunikasi terlebih dahulu dengan Pak Prabowo antara Nasdem dan PDIP. Karena kalau kita berkaca pada lima tahun terakhir memang hubungan antara Bu Megawati dan Suriapaloh kurang baik. Oke, nah ini menarik nih Mas. Soal tadi suara Gerindra sendiri malah tidak unggul begitu. Nah ini juga menjadi sorotan bagi Sekjen PDIP. Baru saja mengatakan bahwa Hasto Kristianto mengatakan ini ada anomali. Bisa menang di pilek. Tapi kenapa capresnya malah urutan ketiga. Nah sebenarnya benarkah ada anomali atau mungkin mereka menyatakan ada dugaan kecurangan malah? Jadi ada dua penjelasan kenapa dia anomali. Saya juga sampaikan beberapa kali bahwa ini agak menarik. Satu sisi tetapi dalam konteks riset itu menarik ya untuk kita telusuri lebih jauh. Tapi dalam konteks politik tentu diskusinya akan panjang lebar. Nah fakta elektoral menunjukkan capres yang unggul atau digadang-gadang akan unggul biasanya akan mengatrol partai. Nah itu terjadi terkonfirmasi secara empiris di Indonesia di Demokrat. SBY menang tidak terlalu jauh waktu itu di 2004 dari Megawati. Perolehan suaranya tidak terlalu tinggi 7 persen. Tetapi kemudian dia memperoleh 6 persen dan digadang-gadang menjadi presiden kembali ya populer. Waktu itu partainya 20 persen. Meskipun 2009 tidak pemilu serentak. Jika kita ingat 2009 itu pemilu legislatif dulu di bulan April. Nah kemudian baru pilpras di bulan Juli. Tapi semua orang sudah tahu bahwa yang berkompetisi itu adalah Pak SBY dan penantangnya. Yaitu Bumi Gawati waktu itu berpasangan dengan Pak Prabowo. Ya meskipun sekarang mereka berpisah. Tapi terlepas dari dinamika saya ingin mengatakan bahwa fakta empiris kita menunjukkan ada kotel efek meskipun pemilunya tidak serentak. Nah saya masuk ke teoretiknya. Kenapa? Karena pemilu serentak atau dalam literatur disebut dengan concurrent election. Yang diadopsi di Indonesia sejak pemilu 2019. Jadi waktu itu MK memutus itu beberapa bulan menjelang pemilu 2014. Tapi tidak bisa dilaksanakan karena surat suara dan setelah sudah berjalan. Baru kemudian dilaksanakan di 2019. Nah waktu itu fakta elektoral menunjukkan. Pak Jokowi unggul ya. Meskipun tidak jauh berbeda dari 2014 pemilu pilpras pertama dia. Karena PDIP juga unggul. Sebelumnya dia itu setara dengan Gulkarn. Empat belasan persen di 2009. Nah tapi kemudian PDIP naik. Di 18-19 persen. Waktu itu Jokowi unggul. Nah fakta empiris di Indonesia menunjukkan mengkonfirmasi teori soal pemilu serentak. Antara pilpres dan pilak itu kotel efeknya biasanya besar. Atau semakin dekat atau semakin serentak biasanya demikian. Nah di pemilu terakhir kita di 19-14 maupun 2009 itu mengkonfirmasi itu. Baru di 2024 ini kita menemukan hal yang agak unik. Dimana Pak Prabowo ya angkanya di atas 55 persen. Lebih tinggi dibandingkan Jokowi. Dua pemilu sekaligus ya. Berdasarkan hasil KUIKON tentunya. Karena kita menunggu KPU. Tapi hasil KUIKON semua lembaga di atas 55 persen. Lebih tinggi ingat. Dari Jokowi di 2019 dan 2014. Tapi tidak mengatrol Gerindra bahkan di atas 15-an persen. Dan kalau kita melihat hasil KUIKON, angka dia masih di bawah, bahkan di bawah Golkar ya. Nah itu agak unik. Nah penjelasannya bisa macam-macam Pak. Pertama adalah kita mempunyai problem di Indonesia. Parti ID yang rendah. Jadi parti ID itu adalah tingkat kedekatan orang terhadap parti politik. Cara mengukurnya disurvey dan sudah dilakukan sejak setengah abad lebih yang lalu di Amerika. 1950-an ya ada sarjana dari Michigan. Yang kira-kira mengukurnya apakah Anda merasa dekat dengan partai tertentu. Atau kalau di Amerika Anda lebih cenderung ke republik atau demokrat. Di Indonesia kita ukur partai tertentu. Karena jumlah partainya bukan bipolar. Tetapi ada belasan partai kalau di KPU dan di DPR ada 9-10 partai. Nah kita ukur, orang yang merasa dekat dengan partai itu angkanya tidak lebih dari 20%. Meskipun kalau mendekati hari pemutuhan suara angkanya sedikit di atas 20%. Tapi di luar itu ya 10-an sampai maksimal 20-an persen. Nah sisanya 80-an persen itu tidak punya attachment, tidak punya kedekatan dengan partai. Sehingga perilaku elektoral mereka yaitu voting decision making process. Jadi proses sampai pada keputusan memilih itu mereka fluktuatif berdasarkan cara mereka memandang capresnya. Karena orang yang tidak dekat dengan partai ya dia bisa bebas memilih capresnya. Itu yang terjadi tadi saya sampaikan ada split ticket voting di beberapa partai. Jadi memilih partai tapi capresnya berbeda. Nah di kasus 2024 bisa jadi itu dijelaskan oleh partai ID yang rendah. Jadi orang memilih capres pada satu sisi tapi partainya berbeda. Simpatisan PDIP misalnya tetap memilih caleg-caleg dan lambang partai misalnya di surat suara dua-duanya sah. Kita boleh memilih caleg dan memilih partai. Tapi capresnya berbeda misalnya karena ada 02 yang bergeser, 02 yang menggeser beberapa simpatisan PDIP. Karena ada Pak Jokowi, the sitting president dan masih dianggap sebagai kader PDIP. Per hari ini kita masih belum tahu sebenarnya status Pak Jokowi di PDIP seperti apa. Berarti bisa kita bilang di Jawa Tengah, di Kandang Banting ini para pemilih PDIP ini dilema begitu ya. Karena ada Jokowi-nya itu yang membuat mereka dilema. Nah itu awalnya memang dilema tapi meskipun di hari penghutan suara akhirnya jatuh ke 02 lebih banyak. Di awal memang mereka agak, jika kita cek yang swing voters, jadi pemilih-pemilih yang menentukan pilihan ketika survei dilakukan tapi masih punya potensi berubah memang masih lumayan. Nah tapi pada akhirnya di 14 Februari kemarin jatuh lebih banyak di 02 kalau kita cek di Jateng ya. Nah angkanya di atas 50-an persen, sementara Mas Ganjar yang didukung oleh mesin partai di Jateng itu 30-an persen, mirip seperti suara PDIP yang secara tradisional misalnya di Jateng itu angkanya 30-an persen juga. Nah bisa jadi pemilih-pemilih Mas Ganjar praktis hanya menyisakan pemilih-pemilih yang memang hanya loyal terhadap partainya. Nah sementara cukup banyak pemilih kita itu digiring oleh atau ditentukan oleh kedekatan mereka terhadap capres. Kebetulan saya menulis disertasi terkait dengan itu, press ID namanya. Jadi presidential identification, jadi identifikasi orang terhadap capres itu lebih menentukan dibandingkan identifikasi orang terhadap partai, bahkan identifikasi orang terhadap hal lain, bahkan identitas sosial. Nah itu terjadi di 2014 dan 2019, orang yang mendukung Krabowo, ada waktu itu Cebong Kampret, Jokowi, itu menjelaskan menjadi agama baru yang mendefinisikan kelompok sosial mereka. Itu namanya press ID kalau secara teoretik yang saya tulis. Nah itu yang bisa jadi menjelaskan anomali itu. Jadi kedekatan orang, attachment orang terhadap presiden itu sangat kuat. Sementara partai mereka bisa jadi didukung oleh mesin politik dari para caleg. Jadi gini Pak, saya pernah tes di 2019 dan 2014, berapa sih yang memilih caleg dibandingkan partai. Nah angkanya menunjukkan itu 3 per 4 lebih itu orang memilih caleg. 75 persen, jadi angka partai, misalnya sekarang PDP unggul nih, di atas 15 persen. Nah 75 persen, termasuk partai-partai lain, ya ada Golkar, Gerin, dan seterusnya, yang 2 digit sekarang ada 4 partai ya. Nah itu yang jika kita cek di pemilu sebelumnya, karena kita menganut pemilu sistem terbuka, di mana kita bisa memilih caleg, nah yang memilih caleg itu 75 persen pengalaman elektoral kita. Yang memilih partai, yang misalnya pemilih nggak jelas calegnya siapa ini, itu minoritas. Itu minoritas, itu 20-an persen, 25 persen. Sisanya itu sangat kandidat driven, ya sehingga di dalam proporsional terbuka, literatur mengatakan disebut dengan kandidat centered election. Kenapa? Karena pemilu sangat digiring atau ditentukan sejauh mana penetrasi kandidat dibandingkan penetrasi partai. Nah bisa jadi, anomali yang terjadi di pemilu 2024 antara suara capres dan partai, juga dikontribusikan oleh penetrasi dari para caleg. Nah kita cek nanti di data KPU, apakah benar suara caleg jauh lebih tinggi. Suara caleg jika diakumulaskan dibandingkan suara partai. Nah bisa jadi itu juga menjelaskan. Jadi beberapa variable itu saya pikir yang bisa jadi menjelaskan ya. Kita belum tes secara statistik maupun secara kualitatif, mana yang lebih bisa menjelaskan. Tapi saya pikir beberapa variable itu memungkinkan dari suara capres dan partai yang agak berbeda dibandingkan pemilu sebelumnya. Ini kita kebetulan ada data exit poll yang dari kemarin. Exit poll kita, kita kan menanyakan kepada responden apakah mereka mencoblos partai saja, calon saja atau partai dan calon gitu. Oke, Mas Gendidi, boleh nggak itu nanti disampaikan supaya lebih panjang setelah jeda berikut. Ini menarik ini, soalnya langsung melakukan survei ya terhadap para pemilih. Kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi, dataplah bersama kami.